Jangan lupa subscribe channel ini Lagi terkenal beliau Mungkin temen-temen yang seangkatan saya pasti tau nih Band Kafein ya kan gak ya Ya betul Lagunya tuh emang memorable banget sih Cuman, apa? Misalnya di Kafein gak main ini ya Gak main gitar, gak main itu Ya pasti bingung sih Tapi asa gak ada yang main gitar nih Gak main ukulele katanya Kang Yudi ini drummernya Kafein ya Cuman ini emang rada menyimpang Drummer main ukulele Biar aneh-aneh, biar udah ngomongin Maksudnya Kang Yudi ini jauh-jauh dari Bandung Ke Garut nih Gimana? Garut? Rame? Garut, sekarang udah mulai agak rame Setelah KPKM Mulai agak longgar gitu Jadi Saya juga bisa Pengen ngunjungin Kang Irfan Terus Saya bener-bener mengidolakan Wah, kebalik ini Saya mengidolakan ini Saya mengidolakan KPKM itu dari SD ya Tapi maksudnya gini Saya bisa ukulele Karena Kang Irfan juga Soalnya kan pas pertama beli ukulele Siapa yang ngajarin ukulele Dan ternyata lihat-lihat Youtube Wah ini udah cocok Dan Kali ini kita tuh Spesial ya, mau mereview Ini sebetulnya content review ukulele Tapi ini spesial karena Kita bareng-bareng ngereview Dan ini ukulele Yang kululele Kang Yudi Ini kululele Kimi ya Meraknya Kimi 2 lagi itu Yang ini yang tenor Dan yang itu yang konsert Kang Yudi beli dimana nih? Ini di Tokopedia 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 Apanya nama itunya Tokonya yang lupa Tapi gak kenal sama yang jualnya? Gak Tapi Ini apa? Minta foto juga Oh ketemu? Enggak Jadi Pesennya lewat temen Oh Dibilangin ini buat Kang Yudi Tidak katanya Yudi kafein Ini tadi fotoin deh Gitu Itu dipegang Oh itu Tadi saya lupa nih Dari tadi belum sempet foto bareng ini Nah Biar nanti dipamerin ke temen-temen nih Rumah kedatangan drummer kafein Sebenernya emang sih Kang Dulu mah Nyari-nyari gitu ya Ini mah datengin sendiri Abisnya ke rumah Gitu Gokil Langsung aja Kang Ini Soal ukulele aja ya kita bahas nih Ukulele Kimi Ini tuh Saya tadi udah lihat ya Unik juga nih Kalau yang ini mah made in China Tapi yang itu made in Indonesia Indonesia Makanya udah tau Jadi bingung kok gitu ya Buatan mana Tapi udah Saya cobain Emang enak sih Enak ya Ini yang ini dulu nih Yang Tenor dulu ya Ini tenor Terus Ini cut away itu bentuknya Terus si bahannya ya Ini tuh Solid spruce Top-topnya spruce Terus nih Kemudian untuk back sama side-nya Ini pake Walnut tadi tuh ya Tapi kayaknya walnutnya Laminate Kang Laminate ya Pinnya walnut ya Si belakang Terus ini necknya mahoni Ini rosewood juga Si fingerboardnya Yang ini Si bridge ya Bridge ya Bridge-nya Rosewood juga Terus ini tipe bridge-nya yang begini Ayo pake pin gitu Pin bridge kayak gitar akustik ya Si Masuk ke dalam ya Masuk ke dalam ya Masuk ke depit Begitu Tiga gitar akustik Terus si Ini si dryernya Atau tunernya Iya Bahannya apanya Eh Besi ya Hmm kayak Logam gitu Terus Warna hitam Nah ini logonya Kimi Sama ya itu logonya Logonya Ini gak ada logo Ita ini Hmm Iya Logo Kimi Oh ini keren sih yang ini Harganya juga lebih mahal ya Lebih mahal Yang ini berapa kan Satu Juta setengah Satu juta setengah Satu kemah lima juta ya Iya Tenor Tapi waktu itu belinya Dikirim pake gojek berarti ya Hmm Lebih murah berarti Iya Kalo pake Kalo Saya tuh kalo beli ukurannya kan Dikirim Kaya JNA Atau JNT gitu ya Kaya itu lumayan Kalo jauh gitu ya Kongkir gitu Ada diperhatikan lagi Itu pake asuransi juga Enggak Pake asuransi otomatis Dari Kalo pake Bukalapak Laptoppedia gitu Ada asuransi Tapi kadang-kadang Asuransi tuh Enggak terlalu ini sih Terlalu menjamin Terlalu menjamin Ada perusahaan Kayak yang itu ya Pernah dulu kan Kocel Sesah Tapi kalo misalkan Sellernya kooperatif Kadang-kadang Ada kasih kompensasi Atau Dibalikin Bisa juga sih Tapi kalo misalkan dibalikin Gak ada Kan Bolak-balik Mungkin jadi nombok O Gak Jadi memang mesti Gimana ya Beli online teh Mesti Selective lah Lihat Si penjualnya Gitu Oke Yang ini tuh Keren sih sih Saya makan Finish-nya glossy Sound-nya Kita coba nih Itu udah lama Gak main kelele Udah kaku Di depan Ntar terus Musisi beneran Udah Saya makan lain musisi Sebenernan Pengangguran Pengangguran Hehehe Gurih sih Rangu Gitu gak? Ranginan Tau rangenan? ngeranginan gitu krek garing ini si senarnya tuh dia pake prokarbon ya kenapa kalo pake senar prokarbon tuh jadi lebih gimana ya jadi karakternya lebih mirip ke yang steel gitu sih di gitar tapi kalo nilon kan agak mendem mellow gitu yang lebih nyaring kalo ini mah kalo ini mah akila gitu ya ini bisa kedengeran karakternya oke apalagi ya ini cutaway terus ada ini kalo ininya emang bener kerang gitu nah ini bener ini tuh kerang e4i ya bener kerangnya tapi gak tau sih ya kalo misalkan gak dibuka masih tuh kayaknya nanti kita bongkar aja ya hahaha tapi bener sih ini tuh itu keliatan potongannya gitu ya jadi mah dipotong-potong terus ditutup lagi di finishing gloss glossy terus ini si sinar sama sedelnya juga udah tulang oh iya bener tulang jadi makin makin renyah sih cawnnya berbanding yang plastik atau yang pece biasanya oh ini tulang juga gak sama ini juga tulang tulang ya nah yang ini lebih murah yang ini berapa nih kalo yang ini 800 kurang gitu ya oh ini 800 700 lebih gitu hampir 700 ya kalo ini dia konser terus bahannya ngerti apa ya tadi rosewood ya rosewood tapi laminate ini jadi si depan belakang sama sampingnya dia rosewood laminate terus ini udah ada bindingnya juga nah ini necknya sama sama kayak ini mohoni si rosewood ini juga pak si fingerboardnya rosewood tapi ininya mah si dryernya mah kerenan yang ini nih menurut saya mah keren ya si oh iya bener ini open gear tapi kayaknya kualitasnya lebih bagus yang ini si dryernya terus si tipe headstocknya juga ini mah kan slot gini ya ada slot gini klasik itu tipenya mantep saya mah beli-beli ini tapi gak tau itu tipe klasik yang penting mah nah ini bunyinya iya bener ya itu sih kalo istilahnya slot ini si tunernya cari dimasukin ke disitu tapi kalo yang gini gak bisa dipasang di headstock yang gitu ya bisa oh bisa 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 dimasukin disini nanti kan ada ini nyata disini ada ada si kunci gini kayak gini oh iya bener coba tes kanya tadi kan di awal pake yang ini 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 gurunya nih ini gurunya nih itu tanda si klik-kliknya heheheheh becet-becet tangannya okeh enak juga tapi ini tuh ya si senarnya udah di setting ya si actionnya iya udah di setting sendiri iya udah di setting sendiri soalnya kan saya gak bisa kalo misalkan ini agak tinggi actionnya agak tinggi suka apa tekarait gitu maksudnya pake trok gitu ya pake trok gitu jadi suka ini pada masuk si jarinya hmm biasanya kalo actionnya rendah tuh lebih empuk rasanya gitu ya iya iya terus settingnya sendiri kan sendiri kayak gini sendiri udah bisa tinggal dicopot iya nak si saddlenya copot eh saddle iya betul saddle di amplas ya iya di amplas di amplas pake nomor berapa ya pokoknya ada gini aja lah canggul soalnya kan tulang betul tulang keras banget jadi gak bisa ini tapi sininya si natnya di pikir oke pake apa yang gergaji besi gergaji besi gergaji besi gitu sama nanti saya esok itu udah soal oh gitu sama tapi semuanya pengerja cuman ini sama ini saya gak bisa panikin lagi karena mungkin ini udah abis ya atau kota Kang Irvan segini udah cukup cukup sih buat saya main soalnya kalo misalkan terlalu actionnya terlalu rendah itu kalo main strumming ini kadang-kadang suka buzzing gitu gitu jadi emang ada plus minusnya gitu kalo misalkan terlalu ini kecuali kalo misalkan mau actionnya low terus gak buzzing tensionnya berarti dimainin tensionnya mesti yang kenceng agak susah sih cari senar ukulele yang tensionnya hard gitu ada beberapa lah kayak kayak word mada gitu si ukuran-ukurannya tapi kalo misalkan yang beli yang 30 ribuan itu mah tenornya seukurannya gitu oh iya jadi susah ngatur si action oke oh ya Kang atau main lagu cafe ini kan aduh gak bisa nih lagu yang mana ya lagu itu album 2 itu album 2 itu album 2 tahun 2002 2002 iya kan pas atau SD itu kelas genep selamat oh sama asli itu bener lagu ini dulu mah nonton itu di MTP Ampuh jadul yang udah gak ada ya juga teman-teman kain apal itu ya MTP Ampuh terus apalagi yang kesibukan sekarang kesibukan sekarang ya saya paling ada bisnis-bisnis kecil gitu lah dan ini hanya sekedar cerita juga saya kan sempat ini ya beli ukulele tapi apa gak ada yang ngajarin terus saya liat di ini liat di apa di Youtube dan akhirnya yang paling nyaman hanya Kang Irfan kalo kata saya kata saya paling nyaman makanya saya setiap saya ngulik lagu-lagu apa ukulele pasti asa apal ya notasi-notasi pasti semua nah ini terima kasih banyak sama-sama Kang ini juga sebetulnya kafein lebih duluan menginspirasi saya buat bermusing kayaknya Alhamdulillah awal-awal tuh belajar gitar itu kan itu awal-awal SD itu lagu yang itu ya iya lagu-lagu itu terus yang hidup ku kantor diriku kantor tidak bukan nama yang itu hidup ku kantor hidup ku kantor hidup ku kantor hidup ku kantor ini portretnya tidak nonton sih itu aslinya mah dari G oh dari G bersama telah dijalani bersama telah dilewati aku disini kan bersamamu telah ikat janji hidupku kan damaikan hatimu diriku kan selalu menjalamu izinkanku selalu bersamamu kesiku padamu yaaah kaso sepenal kisah bener-bener inget-inget jaman dulu jaman-jaman mulai suka sama cewek dulu mah kan itu lagunya pas pisan gitu pas banget sama disambung-samungkan sama kehidupan percintaan dicitak lagi lagu kawan-kawan yang telah pergi tinggalkan lalu jaga lalu kawan-kawan ini apa lah Tio ya mawak ke jaman SDSMP, sama lainnya laki-laki lagu-lagu memori banget disana enak sama kapa ini tetap jalan kan Pasti tetap jalan dan sekarang nanti bulan Oktober Kita mau merayakan, maksudnya ada Mau bikin acara 25 tahun cafe 25 tahun, saya umur saya kayak gak jauhnya beda dari itu kan Sama sama saya Berarti sekarang ngeband 5 tahun berarti Booming gue ya 5 tahun deh Berarti bentar lagi ya ulang tahun Ya Bakal ada acara, nanti live online atau gimana? Nah kita belum tahu online atau streaming atau Tapi yang jelas kita mungkin nanti akan ada acara 25 tahun berapa ini Tapi belum pasti apakah off air atau off air maksudnya online atau offline Dan nanti tunggu juga siapa yang mainnya Mantap deh, pasti banyak Pasti banyak Banyak-banyak Ya musisi-musisi unggul, ini cafe ini kan orang Bandung ya Tapi kayaknya ada doi juga nih Sama tuh, mungkin Kayak kan soal album baru nih, tadi gimana? Rencana sih kita mau bikin akustik, mini album akustik Ada 4 atau 5 lagu Dan itu lagunya udah ada, tapi kita belum tag Tapi mungkin setelah acara yang 25 tahun cafe ini tuh Ini lagunya lagu baru atau lagu? Ada mungkin ya satu lagu yang lama, yang kayak lagu yang tadi Sama lagu baru, berapa lagu Oh ada lagu baru? Lagu baru Tapi udah lama Terakhir berarti lagu dari album kapan? Album? Terakhir lagu dari album? Album tuh kemarin, pas berapa tahun kemarin, 2 tahun kemarin gitu ya Yang di Rans Music Barang Raffi Ahmad Oh itu udah album baru gitu ya? Ya, album baru sama lagu single Cuma disatuin sama yang band-band lama juga Ada apa, ada element, bunga Ben-ben-ben dulu lah Jaman-jaman saya iya puber Puber kan Apa lagi ya? Apa lagi ya? Ya begitulah, ga kisah Tapi ale-alatnya, lah abad main pula lah ya tuh Itu drummer Nah, saya tuh kadang suka nyari yang aneh-aneh Maksudnya, mungkin karena si drum tuh Udah lah, udah biasa gitu Saya pengen nyoba yang lain gitu Dan ini pun sekarang tuh baru belajar Bisa belajar ini tuh udah 2 tahunan Eh, 2 tahun Enggak, 1 tahun lebih lah Lebih sedikit lah Gitu Dan akhirnya Ketemu nih sama gurunya Tssss Alhamdulillah Ini sharing aja sih, saya juga sama-sama belajar Kalau ini ada rencana ga Kafein bikin lagu Eh, atau lagu yang ada ukuran lainnya Ada Atau yang versi ukuran lainnya gitu Udah ada Udah ada Udah, kemarin udah diperdengarkan Sip Mantap Kita tunggu nih lagu-lagu barunya ya Ya, pokoknya tungguin ya Tahuni nih tapi Yang tadi yang akustik tuh Insya Allah tahun ini Tahuni nih Insya Allah tahun ini Ujung tahun ini ya Hmm Oke, skip lah Mudah-mudahan kak Irfan juga bisa collab ya disitu ya Wah, amin sih Tapi Saya juga kadang-kadang deg-degan Oh, geda Rindukan musisi mah ya Yang mah Main musisi sama musisi asli Merada lumayan gitu Saya mah terus terang Gak ngerti sih kan Sebetulnya Ke dapur rekaman gitu Kadang-kadang kalau denger market metronom juga Bapak lijut kan ya Kalau dari ini Kalau saya Main ukulele ini Sampai saat ini Sebenarnya Kita main Jangan Main kayak yang Apa Padahal Tapi kadang Ini tuh chord apa Terus ini tuh chord apa Terus ini tuh chord apa Terus ini tuh chord apa Gak tau Jadi Ah, bener-bener penting Bisa lawe Betul Nah, nanti Tinggal diapalin itu chord-nya apa Kalo juga Kalo pokoknya yang penting Bener-bener kemauan yang Apa Kemauan yang gede Buat belajar Pasti bisa Betul Saya aja main drum Manya bisa main ukulelek Betul Betul ya Bisa saya main ukulele Tidak bisa main drum Hahaha Belum Belum Iya Oke Kang Ide atau Nuhon Iya Sudah sama Sudah sharing ini Tentang ukulele Dan juga tadi soal cafe ini Nanti teman-teman bisa Bisa Apa Bisa lihat mungkin ya Updatenya bisa di IG-nya Cafein Apa namanya tuh Cafein Band Official Oh Cafein Band Official Atau bisa juga Cek di IG-nya Kang Yudi Iya Kang Yudi apa yang IG-nya Ayyem Kuyut Ayyem Underscore Kuyut Oke Oke Ditulis di deskripsi lah Langsung di cek ya Kalo misalkan Biar tau nih Update-update cafein Biar ketinggalan Nanti kan kalo misalkan Kegiatannya offline Gitu bisa Ada-ada Ticket dan segala macem gitu ya Iya Itu aja mungkin ya Untuk Review singkat Sambil ngobrol-ngobrol Ini karena SDC spesial nih Review-nya Kita ngobrol santai Soal Bele ini Bareng Kang Yudi Ternuh kan nih Kang Yudi Jauh-jauh dari Bandung Dan saya juga pengen sih Kapan-kapan gitu Main bareng sama Apa Nama Komunitas Ukulega 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 ya Kulawargi Ukulegarut Betul Pengen lah Apa Ya bisa sharing-sharing juga Tadi Bisa Atau di Panggil di Undang-undang sama Cafein di Kulega Iya Betul Kita main Kita collab bareng ya Kita collab betul betul Mantap nih ya Oke Siap Teman-teman semua nih Terima kasih nih udah nonton Semoga-mudahan Video ini bisa bermanfaat Terutama yang nanti Buat kalian yang pengen cari Ukulele Ini Rekomendasi yang Semuanya oke ya Ini Enak ini Saya juga tadi pas coba Wah mantap juga nih Kimi Kimi Ukulele Gatau buatan mana Karena disini Mamedin Cina Ini Indonesia Jadi gatau Tapi oke lah Untuk Ukulele Dan harganya juga Lumayan terjangkau Loh ya Untuk kualitas seperti ini Oke Kawan-kawan itu aja Untuk video ini Video kali ini Terima kasih banyak Sudah menonton Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Terima kasih Sampai ketemu lagi